Intro Di desain akan menjadi smart city atau kota pintar, ibu kota negara IKN Nusantara tentu banyak memulai proyek pembangunan dengan memanfaatkan teknologi maju serta menerapkan sejumlah inovasi. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah pada rencana pembangunan terowongan bawah laut atau Immerse Tunnel, di mana proyek ini bekerja sama dengan Korea Selatan. PT Utama Karya Persero bersama perusahaan asal Korsel yakni PT DU Engineering and Construction secara resmi akan menggarap 2D proyek Immerse Tunnel di IKN ini. Kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman proyek tersebut yang dilakukan pada konferensi Jalan Internasional bertajuk Asia-Australasia Road Conference 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur beberapa hari lalu. Dikatakan bahwa kesepakatan tersebut berisikan antara lain tentang inisiasi proyek Immerse Tunnel yang akan dibangun di Jalan Tol di IKN dengan skema yang akan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dikatakan oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dhani Sumadilaga bahwa kini pemerintah sudah membuat desain untuk Immerse Tunnel ini. Desain Immerse Tunnel tersebut sendiri katanya akan dirancang dalam bentuk box dengan panjang antara 1 sampai dengan 1,5 km. Terowongan bawah laut ini akan menjadi bagian dari Jalan Tol Akses IKN di mana akan menyambungkan salah satu jalan tol yang ada di sekitar IKN yaitu ruas tol balik Papan Samarinda, km 11, hingga junction Pulau Balang. Terowongan ini akan dirancang untuk 6 lajur jalan tol. Konstruksinya akan dilakukan dengan teknologi terowongan tabung benam yang terinspirasi dari yang ada di Korea Selatan. Sebelumnya dikatakan oleh Menteri PUPR Basidi Hadi Mulyono bahwa teknologi konstruksi yang akan digunakan pada pembuatan terowongannya adalah terowongan yang akan dibuat di darat lalu ditenggelamkan ke laut. Kenapa Immerse Tunnel yang dipilih untuk dibangun? Dikatakan ini karena adanya kawasan salah satu satwa endemik Kalimantan yaitu Bekantan di sekitar Tuluk Balikpapan khususnya di Pulau Balang. Demikian terowongan bawah laut pun dipilih agar nantinya tidak mengganggu habitat satwa. Proyek ini sendiri diharapkan pembangunannya bisa dimulai di awal 2024 disampaikan bahwa setelah tahap desain telah selesai pelelangan proyek akan langsung dilakukan adapun lelang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Buku 65 Tahun Gapensi untuk Indonesia Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa dan buku direktur kontraktor material dan peralatan konstruksi kayak referensi, peker kontraktor, dan stakeholder jadi bisa menjadi petugangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia. Teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut persisipasi di dalam pendidikan buku ini dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nanti ada video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia Salam Konstruksi!